Intro Guna mengantisipasi kemacetan lalu lintas dari padatnya arus mudik menjelang tahun baru, Polres Batubara bersama TNI bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Batubara gelar patroli skala besar. Sebanyak 250 personil diturunkan di lokasi rawan kemacetan dengan melakukan rekayasa atau pengalihan jalan. Menurut Kapolres Batubara AKBP Iwan Lubis, Polres Batubara sudah membentuk posko-posko keamanan lalu lintas di tiga titik. Dalam kesempatan yang sama, Kapolres Batubara juga membagi-bagikan ribuan nasi kotak secara gratis kepada para pemudik yang melintas di wilayah hukum Polres Batubara. Kita juga melakukan patroli bersama dengan TNI, BORI, dan Petka Kabupaten Batubara. Sehingga saat ini kita lihat bersama doasi lalu lintas di Persimbangan, 50-50, aman dan langgan. Ada berapa banyak jumlah personil yang kita turunkan secara keseluruhan? Kita turunkan pada hari ini ada 250 personil. Untuk antifikasi kemacetan kita ada mengambil jalan alternatif atau tidak ya? Kita buat jalan alternatif di rekayasa jalan. Terima kasih banyak atas ke Pak Polres dan anggotanya. Sudah lama ini hilir mudik baru kali ini yang jumpa saya. Pak yang dipanggil untuk makan-makan, minum-minum bersama baru kali ini. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, Salam Tribrata.